Dengan mengamankan lima orang tersangka beserta barang bukti sabu sebanyak 6,9 kg, Direkturat Reserse Narkoba Kepolisian Dinas Ultra mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lintas provinsi dan internasional. Pengungkapan itu merupakan hasil operasi pemberantasan tidak guna narkotika yang dilakukan selama periode Juni hingga Agustus 2024. Dari pengungkapan itu, lima tersangka diamankan masing-masing berinisial PR, SI, ZG, TR, dan AJ. Dari hasil pemberiksaan, tersangka inisial PR, SI, TR, dan AJ bertindak sebagai kurir lintas provinsi yang bertugas mengantarkan sabu dari Miner Sumatera Utara ke wilayah Dinas Ultra. Sementara tersangka inisial ZG diduga berperan sebagai kurir antar negara dalam jaringan internasional Kuala Lumpur, Malaysia ke Indonesia hingga ke Dari. Selain pengungkapan, kasus dilanjutkan dengan pemusuhan barang beti narkoba hasil penindakan yakni sabu sebanyak 6,7 kg serta ganja 2,64 gram. Pemusuhan itu sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan narkotika serta sebagai bentuk komitmen memberantas pelayanan narkoba di wilayah hukum Polda Sultra. 4.850 gram dan tersangka ini berperan sebagai kurir antar provinsi yaitu Medan dan Kendari. Tersangka ZG diamankan tanggal 6 Juli tahun 2024 di terminal kedatangan Bandara Haluoleo Kendari dengan barang bukti sabu seberat kurang lebih 502,3 gram dan tersangka ini berperan sebagai kurir antar negara dan diduga merupakan bagian dari jaringan internasional yaitu Malaysia dan Indonesia. Total barang bukti sabu yang telah disita sebanyak kurang lebih 6.904,556 gram. Lima tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau perlena penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.